Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya Yang akan kita baca kali ini adalah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua Hijriyah Perang Kainuku Fisanati Saniyah dalam tahun Fisanati dalam tahun Assaniyati kengkap Pindu Kengkap Pindu Menelihijroh di sangking hijroh Kadasat Kedatian Yaitu Ketika Rasulullah Keluar bersama para sahabat Yang berjumlah 60 orang Untuk mencegat Orang-orang Quresh yang pulang dari Syam Tetapi Rasulullah Dan para sahabat Tidak Tidak menemukan mereka Walaupun Tidak terjadi Pertumpaan darah Wabu watin lan perang Buat Dan juga terjadi di tahun kedua Yaitu Perang Buat Buat itu adalah Sebuah gunung Jadi ada gunung Jadi ada gunung yang namanya Gunung Buat Dan peperangan ini Terjadi di gunung tersebut Yaitu Rasulullah Keluar bersama Para sahabat Yang berjumlah 200 Pendunggang kuda Untuk mencegat Orang-orang Quresh Yang pulang dari Syam Tetapi Rasulullah Tidak Menemukan mereka Jadi Walaupun tidak Menemukan Kafir Quresh Di perjalanan Tidak terjadi Peperangan Itu namanya Tetap dinamakan Perang Karena sudah Menghimpun Pasukan Wala Usairoti Lan Perang Usairah Usairah Itu adalah Sebuah jurang Jadi Peperangan ini Terjadi Dekat dengan Jurang tersebut Yaitu Rasulullah Keluar bersama Para sahabat Yang berjumlah 250 Penunggang kuda Untuk Mencegat Ya seperti Biasa untuk Mencegat Kafir Quresh Yang pulang dari Syam Pembahan Makanan Wabadrin Al-Ulah Dan Perang Badr Al-Ulah Gangkawetan Jadi Perang Badr Itu ada Dua Dua kali Yang pertama ini Tidak terjadi Peperangan Untuk Badr yang terkenal itu Di Perang Badr Yang kedua Atau bisa disebut Perang Badr Berkubro Wah Kor Korotil Kadri Lan Perang Kor Korotil Kadar Kor Korotil Kadar Kor Korotil Kadar Itu Sebuah tempat Yang dekat Dengan Madinah Jadi ada Tempat Lokasi Yang Didekat Kota Madinah Yang disebut Kor Korotil Kadar Peperangan ini Terjadi Di Lokasi Tersebut Walam Ya Kok Lan Korotil Kadar Terjadi Dalam Sekabian Karbun Opo Peperangan Jadi Kesemuanya Perang Yang telah disebutkan Tadi Semuanya Tidak Terjadi Peperangan Karena Peperangan ini Dihadiri Diikuti langsung Oleh Rasulullah Maka Peperangan ini Namanya Adalah Gwesuwah 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 Bukan Sariyah Wafi halan ing Dalam Sanatisaniyah Kadasat Terjadi Gwesuwatu Badrin Opo Perang Badar Al Kubro Kanggede Gwesuwatu Badrin Al Kubro Opo Perang Badar Kubro Itu Dan Pada Tahun Kedua ini Terjadi Perang Badar Kubro Yaitu Perang Badar Yang terkenal itu Perang Badar Yang dimana Orang Islam Mengalami Kemenangan besar Menurut Tepuk Menurut Hukum 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 Dan Kemudian Yaudin Madinat Yahudi Madinah Adharu Kodomertela Ake Sopokom Aladawata yang permusuhan Lilmuslimina Marang orang-orang Islam Lilmuslimina marang wong-wong Islam Koinukok itu Perang Koinukok Koinukok itu adalah Koom Koom Yahudi Koom dari orang Yahudi Yang menampakkan permusuhan kepada orang Islam Wakonu lan podo Nyidrani Sopokom Maeng barang Ahadu kangus podo Janji kangus janji Sopo Yahudi Madinah Ar-Rasullah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena mereka Yaitu Koom Koinukok Sudah melanggar Janji yang sudah disepakati Bersama Rasulullah Kemarin janjinya adalah Isi perjanjiannya adalah Orang-orang Yahudi Tidak boleh menyakiti Rasulullah Dan Rasulullah pun tidak boleh mengganggu Orang Yahudi Namun ada Suatu kom Dari orang Yahudi Yaitu Koom Koinukok yang Melanggar janji tersebut Dengan menampakkan permusuhan kepada orang Islam Kemudian tindakan Rasulullah adalah Maka kemudian dikepung oleh Rasulullah selama 14 malam Ilaan A'jajah Tumekoyanto Ngapesake Ngapesake Itu mengalahkan Ngapesake Sopo Rasul Hum Ingkoum Sehingga Rasulullah berhasil Mengalahkan mereka Dan Rasulullah berhasil membuat mereka takut Berhasil menanamkan ketakutan di hati mereka Atau Menanamkan rasa takut Fatolabu Mongkopodonupreh Sopo Koom Minhusangking Nabi Aniyatroka Engyento Ninggal Sopo Nabi Hum Engkoum Maka mereka meminta Agar supaya Nabi Meninggalkan mereka Jadi permintaan mereka Agar supaya Nabi Mengambil harta mereka Kemudian Meninggalkan mereka Jadi meninggalkan dengan Membawa harta Maka kemudian Rasulullah menerima Menerima tawaran tersebut Jadi ini negosiasi Antara Kom Yahudi Madinah Dengan Rasulullah Maka kemudian Rasulullah Mengungsikan mereka Atau mengeluarkan mereka Dari Madinah Bersama para istri-istrinya Bersama para istri-istrinya Lewat Sanatun Opo setahun Hatta matu Sehingga Podo mati Sopo kaum Kulluhum Hiya Sekabiyane kaum Dan orang-orang Islam Kemudian Mengambil harta mereka Dan belum Sampai satu Tahun Mereka Semuanya Telah mati Nah ini Adalah Akibat dari Mengingkari Janji Mengingkari Perjanjian Yang sudah Disepakati Antara Rasulullah Dan orang-orang Matinah Karena mereka Ada suatu Kom Dari Yahudi Matinah Yang Melanggar Perjanjian Tersebut Maka Dengan terpaksa Rasulullah Mengepung Mereka Selama 15 Hari Akhirnya Mereka Menyerah Demikian Demikian Yang sudah Kita Pelajari Di pertemuan Kali ini Semoga Bisa Memberikan Manfaat Apabila Ada yang Kurang jelas Atau Kurang Mengerti Silahkan Ditulis Di bawah Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih